oke teman-teman ini biar tidak terlalu lurus saya potong disini ini kalau dilihat memang sayang teman-teman kalau kita potong bagian-bagian yang sudah besar dan sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel utama aset bonsai untuk teman-teman semua dimanapun anda kita berada semoga sehat selalu tetap semangat tetap berkarya dan tetap berpikir positif kali ini kita akan diskusi bersama bagaimana kita menyetel bahan bonsai dan bahan kali ini kita pakai jenis seng simbur atau desmodium nah bagaimana kita menyetel supaya dari perakaran sampai ke ujungnya nanti biar enak teman-teman Oke teman-teman kita simak selanjutnya buat teman-teman yang mempunyai kondisi bahan masih kondisi seperti ini kita sama-sama sharing bagaimana kita bisa mendesainnya menjadi sebuah pohon nanti teman-teman yang berukuran ya semoga bisa menjadi semol sebelumnya saya mau pruning dulu teman-teman biar jelas bahan ini terlihat jadi enak kita sharing sambil belajar bersama teman-teman oke setelah di pruning ini kelihatan lebih enak untuk dipilih teman-teman untuk dilakukan penyortiran kita mulai dari sini sharingnya teman-teman ini sharing saja bagaimana kita program awal menentukan tanpa depan atau mukanya biar konsep kedepannya biar bisa terarah terus ini menurut untuk saya pribadi teman-teman kalau dari sini gerak dasar gerak dasar pohonnya ini ini sudah lumayan bagus dengan percabangan yang ada di depan sini ini sudah bisa menjadi cabang pertama mencabang kedua bisa tapi di sini kekurangannya teman-teman pada kakinya kalau kita mau pakai yang ini ini kalau kita lihat nah segini ini lumayan ini keren ini teman-teman apalagi kalau mau dicangkok misalnya di sini dicangkok pulang ini bahannya menjadi lumayan bagus tapi resikonya akan tambah lama-lama teman-teman kalau kita main cangkok kalau kita gunakan akar ini ini kalau kita lihat nih ada yang gepeng nih teman-teman ini merusak atau bikin nggak enak dilihat teman-teman ini dasar pohon yang seperti ini ini nggak enak sekali dilihatnya jadi kalau kita lihat dari sini kakinya yang kurang ini ada yang gepeng di sini teman-teman kecuali ada nah begini kakinya ini langsung dari sini sama seperti ini bentuknya nah ini sama seperti ini ini malu nah tapi ini beda sendiri namun gepeng meskipun ada akar yang tumbuh di sini banyak ini kalau di program untuk besar ini akan sulit sekali terbentuk seperti ini teman-teman karena tarikan dari akarnya ini sudah mempunyai alur tersendiri ini teman-teman atasnya sudah bagus untuk gerak dasar tapi kelemahannya di sini kaki teman-teman oke kita lanjut nah disini kita lihat nah seperti ini kita lihat teman-teman nah ini sudah mantap sekali kalau untuk kakinya yang seperti ini yang kita cari teman-teman seperti ini kakinya ini gerak dasarnya belum ada atau masih lurus masih formal sekali teman-teman kalau dari sini nah ini atasnya gerak dasarnya sudah bagus teman-teman cuma kakinya di sini agak sedikit janggal di daerah sini jadi alur untuk batang ini ada yang ini cuma posisinya posisinya jelek sekali teman-teman nah ini jadi kelemahannya juga di kakinya ini teman-teman ini kalau kita hilangkan kalau kita hilangkan ini kita pakai yang kecil-kecil dibawah itu sama seperti yang tadi teman-teman alur akarnya itu tidak terlihat jelas karena lepengnya ini kalau dari sini untuk banarus batang utamanya ini yang yang masih kalau kita pakai ini depannya kakinya lumayan terlihat penerusannya cuma ini masih terlalu kecil kalau kita pakai ini ini kita hilangkan kita pakai ini terlalu banyak yang dibuang ini terlalu banyak yang kebuang yang besar ini harus hilang kalau pakai yang ini yang belakang harus hilang semua teman-teman dan ini akan lama lagi untuk besar oke sekarang saya akan tentukan mana yang bisa kita jadikan depan apalagi agak miring sedikit seperti ini ini untuk kakinya ini bagus sekali pohon ini terlihat kokoh jadi alur-alur-alurnya ini sudah jelas nah sudah jelas sekali alurnya kita eksekusi saja teman-teman kita mulai eksekusi kita mulai hilangkan dulu satu-satu kalau sudah oh ya teman-teman untuk awal kita mau mendesain ini kita harus tentukan dulu mana yang kita pakai jadi batang utama setelah kita lihat kaki seperti ini kaki yang kokoh yang kita pilih jadi tanpa depan selanjutnya kita tentukan mana yang kita gunakan sebagai batang utama mana yang kita gunakan sebagai sebagai cabang nah nih sekarang kita akan tentukan ini sebagai batang utamanya yang mana teman-teman kalau ini kita pakai bagus juga biarpun sedikit lurus tegak untuk formal jadi kaki itu sangat berpengaruh sekali teman-teman untuk kedepannya pada pohon yang kita program kaki itu sangat berpengaruh nah ini saya buang teman-teman karena terlalu mepet sama cabang atas ini ini kita buang nah ini durinya banyak sekali nih Oke teman-teman ini biar tidak terlalu lurus saya potong di sini ini kalau dilihat memang sayang teman-teman kalau kita potong bagian-bagian yang sudah besar dan sudah terbentuk gerak dasarnya seperti ini ini kalau disini sangat cantik sekali ini teman-teman sangat cantik sekali ini cuma kakinya ini teman-teman yang bikin lemah kakinya jadi pas kita taruh nanti di potnya yang kecil begitu sudah mau finishing kita taruh pot kecil ini terlihat janggal sekali teman-teman di sini agak kurang jadinya makanya sekitar korban kita korban dulu teman-teman yang penting hasil hasil akhirnya kita rapikan dulu nah seperti ini nah teman-teman mungkin lihatnya masih kok jadi tambah hancur ini baru proses awal dengan kita buang terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton Kita buang teman-teman Kita rapikan lagi Ini tanpa belakangnya Nah ini bukan depan Tapi belakangnya Nah ini jadi depannya teman-teman Ini jadi depannya Ini kita potong lagi Nah seperti ini Kita rapikan lagi Nah jadi gerak dasarnya itu yang ini teman-teman Gerak dasar batang utamanya kita besarin yang ini Ini yang kita los Nah jadi kakinya Kakinya sudah kita dapat Nah Terima kasih telah menonton Nah ini keren teman-teman Semoga saja disini bisa ada yang tumbuh Jika terbentuk seperti ini teman-teman Keren sekali Ini kita Ini kita buat jadi batang penerus Kita besarin Nah ini sebagai cabang Lalu dari sini kakinya yang kurang Kakinya yang kurang bagus Dari sini juga kakinya kurang bagus Tapi beda cerita dimiringin lagi sedikit Nah seperti ini Jadi pengaruh sekali teman-teman Untuk posisi pohon Oke teman-teman Sekian dulu kegiatan kita Kali ini Semoga bermanfaat Tetap semangat Tetap berkarya Dan tetap berpikir positif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh